Jadi inilah problem perusahaan KTBS Nah ini berada di dalam kantornya berada di sini Alhamdulillah sudah tiga kali saya hadir di kantor Pembatu Alamannya di dalam Kekehanal Pusno Jadi kantornya Pak ya Buannya rupanya berdaerah-daerah itu pilih sendiri Kantornya tidak kongkrak ya Jadi pilih, hak pilih punya KTBS Sebelumnya Bapak Haji Kebrian Rakyat Sesuai misinya, pemerintah-pemerintah Nah jadi tidak kongkrak Lanjut Nah ini visi dan misinya ya Dan pertama menjadi perusahaan bebas-ribat Yang membantu umat yang terbebas dari gunak dan ribat Luar biasa ya Pak, misinya Satu-satunya perusahaan yang ada di Indonesia Yang membantu umat gunas gunak dan gebas-ribat Sudah terbukti Dan ribuan masyarakat ini Indonesia Yang sudah gunas gunak dan gebas-ribat Jadi KTBS gunak alek-alek Bapak Ibu ya Yang dua, menjadi perusahaan Penjualan raksunya terbesar Dan yang terbaik di Asia Tenggara Sudah terbukti juga ya Pak Jadi India, Malaysia, Arak Saudi Itu sudah ya Belanja, India sudah belanja Untuk ekonomi sampai 8 container India 10 miliar Sudah banyak Pak Ya, sudah ekonomi sudah menemangnya Ya, jadi visi-visinya Melayukan seribu miliar berbaru Di setiap tahun Mudah-mudahlah Yang dia ada perhitungnya adalah Bapak dan Ibu semua yang berhenti ruangan ini Amin Yang kedua, menjadi Pengerak gerakan umat Bebas-ribat Yang memberikan produk yang berkualitas Hasil karya Putra bangsa Nah, produk-produk semua sangat berkualitas Bapak Ibu Semua produknya dibutuhkan masyarakat Konik Nah, sampai koniknya Ya, produknya Itu sampai Laris manis Sampai inden Bapak Ibu Kenapa inden? Ya, sebagai produknya itu Adiknya masih satu Dan insya Allah Akan dibuat lagi Akhir Desember Untuk produk yang baik Dan pokoknya Gue bertang Meribah Ya Agar hidup Sudah diberikan Jauh dari Yang namanya Meribah Dan ini Ownernya Bapak Ibu Luar biasa Beliau masih muda Umur 30 Kita 36 Tapi luar biasa Beliau ini Adalah seorang yang sangat bernawat Ya Beliau pengimpin yang soleh Wajar Kalau keusahaannya Dikolong oleh Allah Ya Banyak peraih-peraih Rilu Ya Jadi Sama-sama kita doakan Owner kita ini Ya Selalu diberikan Kesehatan Ya Kukur yang panjang Sehingga Bisa membantu Sebanyak Banyaknya Umat Agar Kona Sudah Dan Bebas Nanti Lanjut legalitasnya Ya Pak Legalitasnya Jadi Ini semua legalitas Perusahaan KCBS itu Lengkap Nah ya Dari lampiran Ijin usaha Lampiran Perdagangan Ya Dari APWL Di semuanya Lengkap Apakah Ibu Gak usah khawatir Kalau KCBS ini Sudah Ya Dapat Ijin Dari Perdagangan Nah Ini Saktifikat Sistimnya Juga Bisnisnya Itu Sesuai Sarita Ya Jadi Pendual Langsung Berjejak Sarita Bapak Beribu Ya Jual Bisa Nah Ini Tidak Nah Bebas Ya Bebas Bebas Riba Maksudnya Bebas Boror Ya Maksudnya Riba Boror Itu Tidak Jelas Ya Kalau Boror Itu Kalau Di Perusahaan Yang lain Itu Berarti Tidak Jelas Kalau Di PTB Bebas Bebas Ada Akatnya Jual Beli Ya Maksud Untuk Untungan Nah Kalau Di PTB Tidak Ada Yang Dirugikan Dan Tidak Ada Tutup Poin Nah Riba Tidak Memutarkan Luang Karena Di PTB Itu Ya Berdagang Tidak OJK Tidak Akan Kenal OJK Nah Ini Sertifikat Yang Dari DSM MUI Bawasannya Rezeki Dari Pemegas itu Sudah Halal Sistemnya Sudah Halal DSM Apa MUI Ya Pak Sertifikat 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 Dari Pemegas Tidak